Ya, kemarin saya mendapatkan kiriman satu video tentang seseorang di Lampung yang dengan beringas masuk ke dalam satu ruangan ibadah gereja Kristen dan menghentikan ibadah. Nah, terlebih dahulu kita melihat cuplikan videonya. Nah, saudara, hanya ada dua tanggapan singkat saya mengenai video ini. Yang pertama, saya jadi teringat dengan pernyataan Dr. Egy Sujana yang saya sudah tanggapi beberapa waktu yang lalu mengenai tuduhannya terhadap orang Kristen yang katanya Kristenisasi main seruduk-seruduk seperti babi. Nah, saudara, kalau Anda menyimak memperhatikan video tadi, kita tahu siapa yang main seruduk, saudara. Tidak ada satupun orang Kristen main seruduk masuk ke ruang ibadahnya orang Islam atau masuk ke masjid sementara orang Islam beribadah. Lalu kemudian kita menyetop atau menghentikan. Tidak ada satupun orang Kristen melakukan hal itu ya. Tetapi, saudara, lihat tadi orang yang masuk itu begitu beringas menghentikan ibadah. Nah, Pak Egy Sujana, disini siapa yang main seruduk, Pak? Siapa yang main seruduk, Pak? Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah bahwa saya juga sudah tahu peristiwa ini berakhir dengan damai, saudara. Ya baik ya, kalau berakhir dengan damai itu bagus. Tetapi di sisi lain itu juga tidak mendidik. Karena ini sebetulnya jelas adalah kriminal. Anda bayangkan kalau saya atau seorang Kristen yang lain masuk ke masjid ketika orang-orang Islam sedang sholat atau sedang beribadah. Katakanlah sedang Jumatan ya. Lalu saya atau orang Kristen lain masuk menghentikan atau menyetop ibadahnya orang Islam. Saya yakin saya pasti dihukum seberat-beratnya. Itu jelas itu. Itu jelas kriminal, saudara. Dan orang yang di Lampung ini yang masuk dengan cara yang sangat beringas dan tidak sopan menghentikan ibadah Kristen itu melakukan tindakan kriminal. Sehingga menurut saya perlu kasus semacam ini diproses secara hukum. Sehingga tidak begitu gampang orang menghina, orang menyetop, orang mengganggu ibadah orang lain, agama lain. Dan yang jadi korban di sini selalu yang minoritas, Kristen ya terutama ya. Maka saudara, mereka berdamai ya pihak yang mengganggu ibadah dengan gereja di situ ya. Yang diganggu itu berdamai, itu bagus. Tetapi saya kira perlu juga untuk kasus-kasus semacam ini proses hukum harus dijalankan. Agar orang tidak sembarangan saja mengganggu ibadah orang lain. Khusus untuk orang-orang Kristen, ingat apa yang dikatakan Egi Sujana, kita jangan main seruduk. Dan memang kita tidak pernah main seruduk. Justru yang main seruduk siapa? Kita tahu. Saya bicara sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.